Akan saya ajarkan cara menghapus list PC yang terdaftar di dalam aplikasi RDP Anda. Klik titik 3, klik delete, pilih delete. Ulangi terus, sampai semua IP PC terdaftar, terhapus semuanya. Jika semua IP PC sudah terhapus, maka tampilannya akan kosong seperti ini tidak ada PC. Pilih garis 3, user account, untuk menghapus password sebelumnya yang tersimpan, agar kosong semua PC yang tersimpan dalam aplikasi RDP Anda. Klik tahan user nama yang tersimpan, dan klik tempat sampah, untuk menghapus. Ulangi di user nama lainnya, sampai kosong seperti ini. Klik kembali, klik tambah, klik add PC, untuk tambah PC baru seperti biasa. Masukkan IP PC, dan pilih add user account, untuk simpan nama dan password, dan selalu akhiri dengan klik simpan. Setelah klik login PC, centang bagian ini, dan klik connect agar saat login selanjutnya tidak ada pemberitahuan input ID RDP ulang lagi. Sampai sini Anda sudah berhasil login PC di RDP Anda, disini akan saya ajarkan cara untuk login banyak char di satu AutoYami dalam PC Anda. Klik dua kali icon AutoYami, untuk membuka AutoYami, klik tombol menu AutoYami. Pastikan Anda selalu membukanan AutoYami dengan license premium untuk dapat menggunakan sepenuhnya fitur AutoYami. Dan selalu menggunakan AutoYami terupdate, agar selalu mendapatkan fitur terbaru. Dapat dicek selalu di Facebook resmi AutoYami. Klik tombol continue, klik add untuk menambah char baru, isikan nama password dan world Anda disini, untuk memunculkan keypad, klik icon keypad di atas sini. Setelah mengisi nama, password, world, char, tutup keypadnya dengan klik kembali icon keypad, dan klik next, maka char akan auto login. Terlihat layar kemulator tibianya, akan tampil dan auto login sendiri. Anda juga dapat mengeser posisi tampilannya. Anda dapat bebas memindahkan letak AutoYami dan layar kemulator tibia. Caranya, arahkan mouse panah ke bagian atas bar AutoYami. Klik dua kali tahan, dan jangan dilepas, sambil seret untuk menggeser AutoYami. Dan untuk layar tibia, arahkan mouse panah. Atas bar kemulator, klik dua kali tahan, dan jangan dilepas, sambil seret untuk menggeser layar. Klik load untuk memilih lokasi map GPS. Yang Anda inginkan char auto, saat map GPS yang Anda inginkan, sudah terpilih. Saat ini siap dijalankan. Cara menjalankannya, centang run walk-nya, untuk menjalankan auto char-nya. Di sini terlihat Anda berhasil login dan menjalankan satu char dengan tab 1 AutoYami. Di sini Anda dapat melihat hanya satu tab AutoYami yang terbuka. Untuk dapat menambah tab kedua, agar dapat login dua char, pilih menu AutoYami, pilih continue, pilih add, dan tambah isikan char baru Anda. Setelah mengisi nama, password, world char, tutup kipetnya dengan klik kembali ikon kipet, dan klik next, maka char akan auto login. Di sini terlihat, Anda berhasil login dua char yang dijalankan tab kedua AutoYami. Anda bisa menggeser posisi kemulator tampilan tibia, sesuai selera Anda, agar enak dilihat, dan tidak saling timpah. Klik ikon load map GPS, pilih map sesuai posisi char Anda. Maka akan terlihat hijau di lantainya, jika map yang Anda pilih cocok dengan posisi char Anda berdiri di dalam kawasan map GPS. Klik load untuk memilih lokasi map GPS. Centang run walk-nya, untuk menjalankan auto char-nya. Di sini terlihat tab kedua AutoYami yang menjalankan kumulator kedua AutoYami. Saat Anda buka di sini, maka akan terlihat ada dua tab AutoYami yang sedang terbuka dalam aplikasi AutoYami Anda. Anda dapat bertukar tampilan tab kedua dengan tab ke satu dengan mudah, hanya dengan memilih tab nama yang Anda inginkan. Perhatikan perbedaan nama tab ke satu AutoYami dan tab kedua AutoYami, dengan bertukar tab, maka tab kumulator akan fokus sesuai nama tab AutoYami yang Anda pilih. Untuk menambah char lagi, klik menu AutoYami, klik continue, klik add, untuk tambah char baru, isikan nama char, password, dan walk. Agar dapat auto 3 char atau lebih, tinggal ulangi langkah ini, untuk login tambah char, sampai char Anda online sebanyak yang Anda inginkan. Setelah mengisi nama, password, walk, char, tutup kipetnya dengan klik kembali icon kipet, dan klik next, maka char akan auto login. Anda bisa menggeser posisi kumulator tampilan tibia, sesuai selera Anda, agar enak dilihat, dan tidak saling timpah. Klik icon load map GPS, pilih map sesuai posisi char Anda. Maka akan terlihat hijau di lantainnya, jika map yang Anda pilih cocok dengan posisi char Anda berdiri di dalam kawasan map GPS. Perhatikan di sini kumulator ketiga AutoYami, yang dijalankan dengan tab AutoYami ketiga. Anda dapat berpindah tab kedua AutoYami, dengan memilih di kolom pilih tab AutoYami. Maka sekarang Anda sedang membuka tab kedua AutoYami. Dan pilih kembali tab ketiga AutoYami, maka akan terbuka kembali tab ketiga AutoYami. Klik load untuk memilih lokasi map GPS, centang run world-nya, untuk menjalankan auto char-nya. Sampai di sini, harusnya kalian sudah mengerti cara untuk menjalankan banyak char di aplikasi AutoYami. Terus simak video tutorial sampai akhir video akan saya ajarkan cara menutup tab AutoYami yang benar, agar tidak terjadi login char yang sama di tab yang berbeda. Untuk menghindari PC hang, yang dapat menyebabkan char Anda mati. Perhatikan di sini, AutoYami menyediakan fitur baru untuk memproteksi PC Anda agar tidak nge-lag. Akan saya jelaskan sedikit, terutama untuk pengguna RDP, hal buruk yang terjadi saat PC Anda nge-lag, AutoYami akan respon lambat dalam deteksi kemulator. Saat char Anda low sekarat, akan telat menggunakan darah potion, bahkan yang lebih buruk, char Anda akan telat lockout saat darah char Anda sekarat dan akan mati, Karena PC Anda nge-lag, penyebab PC nge-lag adalah saat penggunaan CPU PC yang berlebihan di atas 80%, PC akan menjadi panas jika CPU PC digunakan untuk online melebihi maksimal kemampuan PC atau RDP Anda, yang ditunjukkan PC CPU bekerja rata-rata lebih dari 80%. Yang apabila dibiarkan terlalu lama maka CPU akan 100% full bekerja, PC menjadi panas dan akan merusak PC atau RDP Anda. Untuk menurunkan kerja CPU agar tidak terlalu berat dan tidak nge-lag, pantau selalu CPU Anda, agar bekerja di bawah rata-rata 80%. Harus tutup sebagian tab AutoYami char atau program yang sedang berjalan lainnya. Cara ini efektif untuk menjaga umur PC Anda tetap panjang walau pakai online 24 jam, namun kadang Anda tidak tahu kapan PC Anda akan menjadi panas dan kerja CPU menjadi berat, untuk itu AutoYami menyediakan sistem CPU protektor. Untuk melindungi char dan PC Anda tetap aman, simak tutorial cara kerja dan cara menggunakan sistem CPU protektor AutoYami. Perhatikan ini, disini saya sengaja membuka banyak tab AutoYami dan char yang diautokan, disini terlihat PC CPU sudah mulai melebihi batas kemampuannya, di atas rata-rata 80%. Hal ini jika dibiarkan akan membuat patching lag, dan respon AutoYami mendeteksi kumulator akan melemah. Klik menu AutoYami, klik setting, pilih CPU protektor. Disini saya akan mengajarkan, cara kerja CPU protektor. Setting batas maksimum CPU protektor di 80%, dan set menit deteksi di 1 menit, yang artinya jika dalam 1 menit, jika penggunaan CPU tetap di atas 80%, dan tidak turun, maka warning AutoYami CPU protektor akan muncul. Pastikan selalu aktifkan centang warning message, dan centang close last AutoYami. Centang on CPU protektor, untuk mengaktifkan fitur CPU protektor. Klik kembali dan klik sampai simpan, yang artinya sekarang AutoYami memiliki fitur, akan menutup paksa tab dan logo char di tab terakhir, guna mengurangi pemakaian batas CPU yang berlebihan. Disini kita dapat lihat sekarang penggunaan CPU di PC, yang melebihi batas rata-rata 80%, yang menyebabkan semua yang kita klik akan melek, atau lambat di respon untuk ditampilkan. Sekarang saya akan mengetes disini, saat CPU di atas batas rata-rata 80%, dan jika tidak turun dalam waktu 1 menit, maka warning akan muncul, dan tab AutoYami terakhir akan tertutup secara otomatis, guna mengurangi penggunaan CPU yang melebihi batas kemampuan PC. Di sini video saya percepat, agar tidak lama untuk menunggu 1 menit. Terlihat jelas saat CPU mulai melonjak naik, maka PC akan ngelek, dan ini bukan karena jaringan yang lagi ngelek, tapi PC-nya yang sedang bekerja keras, di batas atas maksimal kemampuan PC. Saat setelah 1 menit, dan CPU tidak beranjak turun dari batas maksimal 80%. Maka otomatis tab kumulator ke-6 AutoYami akan tertutup, karena itu adalah tab terakhir yang dibuka, dan menyebabkan penggunaan CPU lebihin batas kemampuan PC. Di sini terlihat jelas, saat ini penggunaan CPU turun di bawah rata-rata 80%. Karena tab kumulator ke-6 berhasil di lockout char-nya dan ditutup otomatis, dengan bergini PC akan sedikit lebih lega, dan tidak panas berlebih, yang menyebabkan PC ngelek lagi. Saat ini, CPU bekerja lebih stabil di bawah rata-rata 80%. Dengan 5 tab yang sedang terbuka. Klik di sini, untuk menutup tab CPU AutoYami, dan untuk membuka kembali, klik 2 kali di pojok kiri atas tampilan mini CPU AutoYami, untuk membuka kembali tab CPU AutoYami. Di sini saya akan mengajarkan cara untuk menutup tab ke-4 AutoYami yang simpel, dengan memilih tab yang Anda inginkan dan klik tombol plus. Guna mengurangi penggunaan CPU agar PC menjadi lebih ringan dan tidak panas berlebih. Saat tab ke-4 lockout dan tertutup berhasil, maka akan muncul pesan berhasil, klik OK, maka akan terlihat penggunaan CPU yang semakin menurun, dan PC Anda tidak terlalu panas yang bisa menyebabkan PC ngelek. Tutup tab CPU AutoYami, perhatikan di sini akan saya ajarkan cara tutup tab ke-2 AutoYami dengan cara manual seperti biasa. Klik tombol lockout di sini, maka terlihat char berhasil lockout, dan klik ikon pintu keluar, yang artinya menutup tab ke-2 AutoYami, dan klik silang tab ke-2 kumulator, yang artinya sekarang tab ke-2 berhasil Anda tutup total, dan terlihat juga penurunan penggunaan CPU yang membuat PC lebih stabil dan tidak panas berlebih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!